Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 1. Allah berbicara melalui anaknya. Dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Ia sering berbicara kepada mereka dengan cara yang berbeda-beda. Dan sekarang, pada hari-hari terakhir ini, Allah berbicara lagi kepada kita melalui anaknya. Allah telah menciptakan seluruh dunia ini melalui anaknya. Dan dia sudah memilih anaknya untuk memiliki semuanya. Anak itu menunjukkan kemuliaan Allah. Ia adalah gambar yang sesungguhnya dari keberadaan Allah. Anak itu memegang segala sesuatu dengan perintahnya yang penuh kuasa. Setelah ia membuat manusia bersih dari dosa-dosanya, ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Ia memberikan kepada anak itu kuasa yang jauh lebih besar daripada semua kuasa malaikat. Dan dia jauh lebih besar daripada malaikat-malaikat. Allah tidak pernah mengatakan hal ini kepada malaikat. Dan ketika Allah membawa anak sulungnya ke dunia, Ia berkata, Biarlah semua malaikat Allah menyembah anak itu. Inilah yang dikatakan Allah tentang malaikat-malaikat. Allah membuat malaikatnya seperti angin. Dan hambanya seperti nyala api. Allah mengatakan hal ini tentang anaknya. Takhtamu, ya Allah, akan berlangsung selama-lamanya. Engkau akan memerintah kerajaanmu dengan adil. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kesalahan. Allah, Allahmu telah memberikan kepadamu sukacita yang lebih besar daripada yang diberikannya kepada orang yang ada bersamamu. Allah juga mengatakan, Ya Tuhan, pada mulanya Engkau telah menjadikan bumi dan tanganmu menjadikan langit. Semua itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usam seperti pakaian tua. Engkau akan melipat mereka seperti baju dan mereka akan diganti seperti baju. Tetapi Engkau tidak pernah berubah dan hidupmu tidak akan pernah berakhir. Dan Allah tidak pernah mengatakan ini kepada malaikat. Duduklah di tempatku yang paling terhormat di surga sampai aku meletakkan musuhmu di bawah kuasamu. Semua malaikat adalah roh yang melayani Allah dan mereka diutus menolong orang yang akan menerima keselamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!